Intro Oke, kita akan mulai membuat magic ring atau slip knot ya, nah disini saya akan ajarkan cara memegang benang terlebih dahulu seperti ini jepit oleh jari jempol dan jari tengah ya, ini nanti akan berfungsi sebagai untuk roll dijepit juga ujung benang yang menyambung ke benang utama, itu jari kelingking nah sekarang kita akan mulai saya memakai jarum yang cukup besar ya ukuran 7 disini oke pertama kali saya akan coba pakai yang biasa saya lakukan saya memakai teknik seperti itu disini jika ukuran loop seperti ini ya, kita tidak tarik ketat ini berarti disebut sebagai magic ring oke, kita akan mulai lagi dengan cara kedua disini cara kedua ini benang cukup kita putar seperti ini ya posisi seperti ini hook kita disini nah disini kita tekan ya lakukan seperti ini ini akan menjadi magic ring atau slip knot jika kita tarik ketat seperti ini ini akan menjadi slip knot oke nah saya ulangi sekali lagi coba diperhatikan ya nah saya biasanya menggunakan cara seperti ini sama saja atau satu lagi tadi seperti ini begini ini cara saya yang menurut saya cukup mudah ya untuk dipahami oke sekarang kita mulai cara membuat chain sama chain kita lakukan seperti kita lakukan seperti slip knot tadi ya ini bisa juga kita gunakan sebagai chain pertama kadang untuk project tertentu saya gunakan slip knot awal ini sebagai chain pertama dihitung sebagai chain pertama nah tapi ini kita anggap saja kita buat chain dan ini jadi chain ya terus kita akan bikin 8 chain oke 2 3 cara membuat chain hook seperti ini kita tarik lakukan lagi nah ini namanya chain chain lakukan terus sampai kita dapat panjang yang kita inginkan oke 1 2 3 4 5 6 7 8 ya kita buat 8 chain nah sekarang kita lanjutkan dengan belajar membuat single crochet jika kita ingin mendapatkan 8 single crochet disini kita tambahkan satu lagi chain ya kemudian kita mulai dari hook ya dari hook kita hitung 1 2 kita mulai di chain kedua setelah hook caranya untuk melakukan single crochet seperti ini ini single crochet kita yang pertama single crochet yang kedua hook masukkan kesini ambil benangnya ya kemudian kita tarik hook masukkan lagi ambil benangnya kemudian tarik hook masukkan kesini ambil benangnya tarik masukkan hook langsung masukkan hook tarik melalui dua loop sekaligus masukkan hook tarik oke kita dapat 1 2 3 4 5 6 7 8 oke kita dapat 8 single crochet atau tusuk tunggal ya ini cara membuat single crochet selanjutnya kita akan belajar membuat half double crochet disini kita sudah punya chain 8 nah untuk membuat half double crochet yang kita harus lakukan adalah lakukan chain 2 1 2 ya kemudian kita akan mulai melakukan hdc di stick ketiga setelah hook 1 2 3 disini nah yang harus kita lakukan adalah hook letakkan seperti ini wrap yang disini kemudian masukkan hook disini kemudian kita ambil dari belakang seperti ini ya tarik kemudian disini ada 3 1 2 3 kita tarik habis ya ini half double crochet ya half double crochet posisinya dia lebih tinggi sedikit dibandingkan single crochet oke wrap masukkan ke loop kemudian dapat posisi 3 seperti ini langsung kita tarik habis ya oke oke hop saya akan buat lebih slow ya oke lakukan perhatikan sekali lagi diputar diputar seperti ini masukkan ke sini kemudian ketika 3 posisi seperti ini kita lakukan wrap sekali lagi tarik ya pull melalui ketiga loop oke kita mulai lagi lakukan ini ini namanya half double crochet atau tusuk setengah oke nah jadi ya teman-teman nah disini kita dapat 8 half double crochet berikutnya kita akan belajar membuat double crochet atau tusuk ganda nah untuk membuat tusuk ganda ya disini kita sudah ada 8 chain kita berdasarkan base 8 chain nah untuk membuat 8 double crochet yang harus kita lakukan adalah pertama kali lakukan chain 1 2 3 lakukan chain 3 kemudian kita akan mulai disini ya di stitch keempat setelah hook 1 2 3 4 oke nah caranya kita akan lakukan wrap seperti kita melakukan HDC tetapi dengan nanti berbeda wrap kita disini masukkan disini kemudian ambil tarik benangnya seperti ini ya nah ketika 3 seperti ini yang kita lakukan adalah disini kita hanya melewati 2 loop pertama kemudian baru kita melakukan 2 loop terakhir jadi kita wrap terakhir di loop ke berikutnya ya nah sekarang ini half double crochet dia akan 2 kali lebih tinggi dibandingkan single crochet nah sekarang kita lakukan lagi ya wrap masukkan seperti ini ditarik kita akan lewati 2 loop ini 2 yang ini nah menyisakan 2 loop di hook kemudian kita wrap yarn lagi kita taruh habis ini namanya half double crochet atau tusuk ganda lakukan lagi wrap yarn masukkan ke sini tarik 3 loop kita sisakan 2 ya 2 yarn yang ada di hook kemudian kita wrap lagi lakukan lakukan oke ini half double crochet oke ini kita akan membuat basic yang terakhir ya di sini kita akan membuat triple crochet nah di sini kita sudah ada chain 8 juga sekarang yang harus kita lakukan adalah lakukan chain 4 ya 1 2 3 4 nah triple crochet ini dia posisinya paling tinggi nanti nah berbeda dengan double crochet di sini kita melakukan wrap dua kali ya dua kali seperti ini kemudian kita masukkan ke state keempat setelah hook 1 2 3 4 ya oke eh sorry state kelima setelah hook ya Nah di sini kita akan mulai di sini jadi kita akan membentuk 8 triple nanti nah disini ketika hook posisi seperti ini ada lima loop ya 1 2 3 4 5 ada lima disini kita akan tarik sisakan tiga seperti ini kemudian tarik lagi sisakan dua seperti ini ini kemudian tarik habis Oke next kita lakukan wrap dua kali kita mulai disini tarik tarik dua loop tarik lagi dua loop sisakan dua loop wrap habis berarti kita melakukan tiga kali tarikannya 12 ini namanya triple dia posisinya paling tinggi diantara semua set yang tadi kita kita belajar 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 12 12 masukkan keluh tarik 2 tarik 2 tarik 2 tarik habis Hai tarik habis lakukan lagi wrap dua kali tadi hai 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 밝 eksakung–ü vérit Eh oke gaji oke Haiública cie Hai rasti hai 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 lu klein hai hai oh selamat menikmati oke ya seperti ini kita mendapat 8 triple nah untuk kadang suatu project di chain 3 atau chain 4 tadi yang pertama kita lakukan itu bisa dihitung sebagai state pertama juga ya jadi nanti tergantung dengan pattern yang akan kita buat oke ini adalah triple atau biasa juga disebut dengan triple selamat menikmati selamat menikmati